Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Tribuners Berjumpa lagi bersama kami Dalam program Poros Depan Bersama saya Dodi Hasanuddin dan Andi Sopandi Ada tamu istimewa kita hari ini Dari Komisi 8 DPR RI Fraksi PKS Ibu Nur Ajijah Tamhid Assalamualaikum Bu Alhamdulillah Masih rame masih hangat Ongkos naik haji Setelah mengalami kenaikan Saya jadi raku Saya bisa naik haji gak Karena Saat ini kondisinya gitu kan Itu zaman sekarang 93 jutaan Apalagi nanti 5 tahun ke depan Mending 5 tahun Kalau 20 tahun Mari kita tanya nih Sama yang punya Gawe Komisi 8 DPR RI Dan Fraksi PKS Ibu Nur Ajijah Tamhid Ibu bisa cerita gak sih Ini keluhan masyarakat nih Ongkos haji itu naik terus Ini gimana nih Ibu Jadi Memang Kondisi Perhajian Seolah-olah Diindikasikan Naik terus gitu ya Nah sebetulnya Sebetulnya kalau awalnya nih Untuk tahun 2024 Itu kemenang itu Mengajukan Biaya haji itu 105 juta 105 juta Akhirnya di Apa namanya Diolak-alik Di otak-atik Di otak-atik Sampai turun Sampai 98 juta Akhirnya Alhamdulillah Kemudian turun Yang kemarin ini 93,4 juta Tapi sebetulnya Ya ini Masih agak kemahalan sih Gitu Mahal bro 93 Tapi dari 105 Turun menjadi 93 ya Itu hasil dari Komisi 8 Komisi 8 Menurunkan Keren juga ya Tapi masih mahal juga Bisa turun lagi gak tuh Itu hanya bisa Turun lagi Mengharga segitu Sebetulnya Kalau Bisa dibahas Diupayakan Sepertinya masih bisa turun Sepertinya Iya Cuma Ya mungkin Karena Kayaknya itu Terpaku Dan Apa Seolah-olah Terkejar oleh waktu Supaya cepatnya Ada keputusan Kemudian jamaah Biar Biar cepat Bisa siap-siap Memberi pelunasan Begitu Oke Dari Dari komisi 8 Bu Dari angka yang awal 105 ya Itu apa aja Bu yang dipangkas itu Bu Sehingga menjadi 93 Ya Semua unsur Semua unsur apa Jadi penerbangan itu Yang Yang awal-awal itu kan cuma 27 juta Betul Akhirnya naik-naik Sampai Dianggarkan 36 Hanya diminta turun Turun-turun Terus kemarin Yang jelas Turun Apa menjadi 32 Atau 33 Gitu Juta itu Nah Yang sebetulnya Diharapkan itu Kalau PKS Mengharapkan Maskapainya itu Harus dibuka Peluang-peluang Maskapainya Apapun Sehingga Kompetitif Harganya Jadi Enggak terpaku Dengan Maskapainya itu Begitu Sehingga Insya Allah Kalau itu Diupayakan Bisa Apa Bisa turun Gitu Problematika Ongkos nekid Haji Itu Kompetitif Banyak ya Masalah Maskapain Jadi sekarang Maskapainya itu Hanya tertentu Sepertinya Gitu Kalau dibuka Semuanya Kemungkinan besar Harga Kan turun juga Harga Ongkos nekid Haji Insya Allah Seperti itu Kalau dibuka Peluang-peluang Semua Maskapain Yang memungkinkan Gitu Ibu Kayak Misalnya Ini Gak Tahu ya Ini Saya Juga Apa Kayak Misalnya Ini kan Kalau Dana Haji Ini kan Bu Cukup Besar Cukup Besar Maksudnya Dana-dana Yang Kayak Misalnya Apa Sih Namanya Kayak Pemondokan Tadi Ada Pemondokan Terus Melayu Jornasi Terus Apa Namanya Makanan Terus Masalah Akomodasi Transportasi Dan sebagainya Itu Ini Bener Mungkin Karena Itu Mahal Karena Mungkin Tender yang Tidak Dilakukan Dengan Transparan Atau Mungkin Ada Dalam Tanda Kutip Mafia Ini Bagaimana Ibu Menjikai Tahan Tersebut Informasi Menjikapi Berarti Sudah Kejadian Artinya Dulu Kalau kita Baca Literasi Kita Nonton TV Itu Ada Pemain Yang Disitu Jadi Memanfaatkan Itu Sehingga Haji Dari Tahu Wajar Naik Jangan Keterlaluan Bisa Disikapi Mungkin Bisa Menjadi Lebih Mudah Lebih Gampang Lebih Murah Itu Jadi Istilahnya Sista Pemondokan Ataupun Hotel Itu Tidak Perlu Disebut Dengan Jornasi Dekat Kau Ini Ini Gitu Sehingga Kalau Dari Dengan Pernyataan Itu Membuat Pemondokan Jadi Mahal Yang Terdekat Gitu Kan Yang Mestinya Harus Sama Rata Sehingga Mungkin Proporsi Yang Naik Haji Yang Perki Haji Itu Kemudian Dari Apa Namanya Penyelenggaranya Itu Bisa Apa Namanya Mengambil Keputusan Yang Insya Allah Sangat Elegan Gitu Gak Perlu Istilahnya Pada Zonas Inderasi Itu Itu Juga Berpengaruh Terhadap Apa Kenaikan Pergi Haji Ini Jadi Sebenarnya Bisa Ya Ongkes Naik KJ Itu Jangkau Masyarakat Kecil Sebenarnya Ya Ya Yang Penting Kan Seriusan Ini Jadi Kan Sekaran Awal 25 Juta Itu Udah Dikelola WDKH Pada Udah 10 Tahun Udah Berapa Tahun Gitu Kan Kalau Tahun Kemarin Itu Yang Berangkat Itu Umumnya Daftar Tahun 2011 2012 2013 Nah Itu Kesana Jadi Memang Antrian Di Indonesia Itu Macem-macem Di Repok Kemungkinan Sampai 24 Tahun Antrian Tapi Kalau Di Suawesi Makassar Itu Lebih Lama Lagi Sampai 40 Tahun Itu Kesono Buru Ada Orang Kalau Daftarnya Umur 50 Tahun Memang Saya dengar Peraksi PKS Menolak Tentang Kenaikan Ocos Nek Haji Apa Ini Akan Terus Diperjuangkan Apa Nanti Mungkin Kalau Pak Anies Baswedan Jadi Presiden Harga Ocos Nek Haji Turun Turun Ya Atau Murah Jadi Menolak Itu Dalam Artian Tidak Setuju Oke Dengan Kenaikan Yang Kemudian Sampai 93,4 Juta Itu Yang Semestinya Paling Gak Sama Dengan Kemarin Tahun 2023 90 Juta Sekian Itu Karena Ya Itu Tadi Sebetulnya Bisa Diupayakan Diupayakan Jadi Termasuk Kalau Apa Namanya Orang Pergi Haji Ini Berangkat Dengan Pakai Pesawat Pulangnya Kosong Pulang Apa Mas Kapai Ini Balik Indonesia Kosong Itu Yang Yang Nanggung Itu Yang Haji Itu Kalau Diupayakan Bagaimana Itu Insya Allah Kan Lebih Elekan Peluang Buka Usar Penerbangan Oke Besar Mas 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 Kompetitif Kalau Kompetitif Juga Kan Kesian Juga Jadi Ada Monopoli Juga Itu Lagi Jadi Mahal Lagi 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 Kalau Tadi Ngomong Kalau Mudah Mudah Pak Andes Jadi Presiden Kemungkinan Nanti Tentu Ada Pengaruhnya Semua Ini Menjadi Mudah Menjadi Bagus Menjadi Nyaman Menjadi Makmur Semuanya Kalau Saya Yang penting Murah Lama Lama Nunggunya Paling Lama Tiga Tahun Lu Kes Oh Gitu Ya Gitu Kalau Harapan Masyarakat Seperti Itu Gak Murah Gak Lama Standar Sebenarnya Yang diingatkan Masyarakat Standar Terkadang Itu Mungkin Karena Inflasi Bahan Nah Salaam Cuman Dijadikan Anjang Dalam Tanda Kutip Mahal Ini Sekian Sekian Udah Monopoli Jadinya Ini Kacaman Kacaman Namanya Itu Karena Indonesia Ini Terus Banyak Yang Daftar Kemudian Porsinya Yang Biasa Norma 220.000 Tahun 2024 Ditambah 20.000 Oleh Saudi Ditambah Diberi Tambahan 20.000 Lagi Indonesia Tahun Kemarin Tambah 8.000 Ini 20.000 Meminta Dari Kita Pemerintah Indonesia Atau Mereka Emang Dari Sana Saudi Sehingga Bagaimanapun Ini Merupakan Peluang Supaya Nanti Antiran Juga Semakin Cepat Jadi Supaya Seoptimal Seoptimal Mungkin Dan Seallah Dan Mudah Pelayanannya Di Sana Tetap Excellent Jadi Apa Namanya Saya Sudah Komunikasi Dengan Dirjen PHU Kalau Kemarin Nambah Kota 8.000 Sekarang 20.000 Terpikir Nggak Tadi Nanti Di Arofah Nya Di Minah Ya Itu Ambil Sudah Sudah Atur Supaya Nyaman Itu Kata Bunur Ajijah Di Luar Jawa Jadi Soal Usia 40 Tahun Jadi Baru Lahir Udah Daftarin Tuh Iya 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 30 Tahun Betul Betul Bener Juga Jadi Bunur Ajijah Berada Di Komisi 8 DPR Erit Dan PKS Terus Memperjuangkan Ongkos Naik Haji Lebih Murah Atau Mungkin Terjangkau Ya Terjangkau Dan Masa Tunggunya Nggak Lama-lama Masa Tunggunya Ya 5 tahun Cukup Kali Ya 5 tahun Sampai Puluhan Tahun Yang tadinya Ada Terseger Tua Oke Demikian Tribunus Dan Kemana-mana Masih Dengan Bunur Ajijah Jadi Tetap Stay Di Jangan Lupa Subscribe Ya